Pemirsa seorang pemuda yang berprofesi sebagai penangkar burung perkutut di Jombang, Jawa Timur meraup untung besar hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Rupanya di masa pandemi COVID-19, sejumlah masyarakat membeli burung sebagai pilihan dan hiburan sehingga penjualan burung perkutut ini meningkat hingga mencapai 70%. Inilah kandang penangkaran burung perkutut milik Wisnu, warga di Desa Perak, Kejabatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Tibur. Di kandang ini terdapat ratusan pesan burung perkutut berbagai jenis, di antaranya jenis burung pelut, perkutut bangkok, derkuku kelantan, dan derkuku warna. Wisnu mengaku telah menjadi penangkar burung perkutut sejak 4 tahun lalu. Tak hanya menjadi penangkar biasa, ia juga banyak belajar pengetahuan tentang perawatan burung, sehingga perkutut tangkapannya menjadi berkelas. Selain itu, perkutut hasil tangkebarannya layak diikutkan dalam berbagai lomba. Burung perkutut dijual dengan harga beragam atau tergantung jenis dan usia saja. Seperti burung perkutut jenis puter pelung, misalnya harganya sekitar 1 hingga 5 juta rupiah per pasang. Sedangkan untuk burung yang sudah memiliki prestasi dan sering memenangkan event perlombaan, harganya bisa puluhan juta rupiah. Bahkan, salah satu burung telah ditawar oleh pembeli seharga 100 juta rupiah, lantaran kena pemenangkan perlombaan. Di masa pandemi COVID-19, permintaan burung perkutut berbagai jenis meningkat hingga 70 persen. Alhamdulillah, di masa pandemi khususnya meningkat, mas. Karena bosan ya, orang di rumah itu makanya butuh hiburan. Dan kalau puter pelung ini sifatnya relaksasi malam utamanya. Jadi teman ngopi, gitu. Dengan usahanya ini, Wisdom mengaku dapat merauh omset hingga 15 sampai 40 juta rupiah per bulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Anyus melaporkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Anyus melaporkan.